selamat datang di trading tips kali ini dimana pada saat ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai suatu hal yang mungkin terkesan simple tapi cukup krusial yaitu adalah pembahasan mengenai dimana sebetulnya letak penempatan titik stop loss atau invalidasi yang terbaik mungkin ini adalah sebuah topik yang sering anda dengarkan sebelumnya dan juga mungkin sudah cukup dipahami oleh kebanyakan trader tapi dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk membahas lebih terperinci sedikit mengenai mungkin hal-hal apa yang bisa saja terlewatkan atau sekadar hanya untuk melakukan refresh terhadap pengetahuan anda yang berhubungan dengan stop loss oke tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya seperti biasa saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe video ini juga nyalakan tombol notifikasinya agar anda tidak ketinggalan apabila kita mengeluarkan video-video ataupun juga tips trading seperti ini yang berikutnya oke langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya dimana disini anda mungkin bisa melihat bahwa kita akan mulai dari quotes terlebih dahulu dimana quotes kali ini saya ambil dari Ed Seikota yang merupakan salah seorang dari market wizard dan tentunya tidak perlu diragukan lagi kemampuan dari beliau untuk melakukan trading ataupun juga investing di dalam market tentunya dimana salah satu quote yang terkenal dari beliau adalah if you can take a small loss sooner or later you will take the mother of all losses jadi dalam artian disini bahwa apabila anda tidak bisa menerima kerugian yang kecil cepat atau lambat anda akan mendapati diri anda mengalami loss yang cukup besar dan ini menekankan kepada kita bahwa seberapa pentingnya kita sebagai seorang trader untuk menggunakan stop loss kenapa demikian? karena stop loss disini adalah suatu hal yang akan sangat-sangat membantu anda terutama dalam konteks menjaga atau melakukan konservasi terhadap balance yang anda miliki dimana pada definisinya stop loss adalah sebuah order buy atau order sell sebetulnya yang diletakkan untuk membatasi kerugian di dalam suatu instrumen yang teraktivasi saat harga mencapai suatu level tertentu jadi anda menempatkan stop loss pada saat anda katakanlah sudah membuka sebuah posisi dimana kalau anda melakukan buy tentunya stop loss itu akan berupa order sell dan pada saat anda melakukan sell maka stop lossnya akan berupa order buy yang mana tujuannya adalah untuk memitigasi atau meng-cancel order yang sudah berjalan dimana itu ordernya biasanya tidak aktif dan baru hanya akan teraktif apabila katakanlah harga mencapai ke level dari stop loss yang sudah ditentukan tersebut dan stop loss ini biasanya dikenal sebagai suatu cara untuk mencegah kerugian tentunya meskipun demikian stop loss bisa juga digunakan untuk melakukan locking profit yang mungkin anda sudah cukup familiar dengan istilahnya yaitu adalah trailing stop dimana pada saat harga sudah bergerak ke dalam suatu arah yang anda harapkan maka secara bertahap anda menaikkan level stop lossnya sehingga sampai berada dalam kondisi di atas dari harga awal atau mungkin kalau anda melakukan sell di bawah dari harga awal yang sudah anda letakkan entry awalnya dan kemudian anda mengikuti secara bertahap atau memindahkan stop lossnya secara bertahap searah dengan analisis anda atau searah dengan pergerakan harga untuk bisa mematerialize pergerakan-pergerakan yang ada di dalam market itu sendiri nah problem utamanya disini adalah bahwa meski hampir setiap trader mengetahui penting atau seberapa pentingnya stop loss itu sendiri namun tidak jarang yang memilih dengan sengaja untuk tidak menggunakan stop loss dengan alasan yang berbagai berikut ya atau beberapa alasan yang mungkin sudah sering kita dengar juga termasuk mungkin pernah kita lakukan sendiri dalam trading kita yang pertama adalah bahwa adanya anggapan bahwa harga pasti akan berbalik kembali dan ini adalah suatu pemahaman yang sangat-sangat keliru karena tentunya pada saat market trending ya mungkin saja harga akan berbalik tapi dalam sebuah market trending pertanyaannya adalah kapan harga akan berbalik dan apakah balance anda ataupun juga margin anda cukup kuat untuk menahan harga hingga kembali lagi dan dalam kasus ini mungkin perlu untuk saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa harga untuk bisa berbalik ke level yang sama itu mungkin saja bisa memakan waktu tahunan atau bahkan lebih dari 3 tahun untuk ke depannya jadi karenanya menggunakan stop loss akan jauh lebih baik daripada anda memelihara posisi yang terus-menerus merugikan atau mengurangi balas anda atau bahkan menyebabkan anda bisa mencapai margin kalau obviously karena itu adalah suatu fungsi utama dari stop loss untuk membatasi kerugian anda dan kemudian anggapan keliru yang kedua adalah stop loss hanya akan memperbesar kemungkinan rugi which is ini adalah suatu hal yang biasanya dijumpai oleh para trader yang sudah menggunakan stop loss tapi permasalahannya disini adalah beberapa kali stop lossnya atau cukup sering stop lossnya terkena dan kemudian mungkin biasanya diikuti oleh pergerakan dari harga yang searah dengan analisis yang sudah dimiliki sebelumnya which is biasanya dalam kasus yang nomor 2 ini penempatan atau lokasi penempatan stop lossnya lah yang akan menjadi tersangka utama kenapa anda justru malah mengalami kerugian dibandingkan menjadi suatu instrumen untuk mengamankan balans anda dan yang ketiga adalah ketakutan terhadap adanya yang disebut dengan stop loss hunter ya ini mungkin adalah suatu belief yang kalau menurut saya agak sedikit keliru ya karena terutama dalam pasar forex obviously kita memiliki suatu liquidity pool yang luar biasa besar dan obviously dalam kasus ini ya karena pasar forex adalah sebuah market yang terdesentralisasi jadi karena untuk bisa menghunt atau memburu suatu level tertentu atau suatu posisi tertentu maka akan membutuhkan dana yang cukup luar biasa juga selain karena liquiditynya dan kemudian juga anda perlu untuk mengetahui bahwa desentralisasi berarti adalah suatu hal yang tidak seragam di dalam suatu market secara global itu sendiri dan anda mungkin bisa melihat bahwa setiap broker memiliki bisa saja memiliki harga atau quotes yang berbeda jadi karenanya untuk menempatkan stop loss hunter atau melakukan stop loss hunting ini adalah dengan disengaja terutama ya itu adalah suatu hal yang sebetulnya sangat-sangat sulit untuk bisa dilakukan jadi karena itu ya anda bisa melihat dari apa yang sudah saya jabarkan disini bahwa ketiga alasan tersebut adalah suatu hal yang sebetulnya tidak menjadi alasan bagi anda untuk tidak menggunakan stop loss sama sekali ya dan sekarang intinya adalah di dalam memposisikan stop loss itu sendiri akan sangat-sangat krusial karena apabila anda tidak melakukan penempatannya dengan tepat obviously ya ketiga hal yang sudah saya sebutkan tadi itu akan bisa terjadi di dalam ya trading anda tentunya ya ya seperti contohnya misalnya kalau anda menempatkan posisi stop loss terlalu jauh maka bisa saja balance anda terlalu tergerus habis terlebih dahulu sebelum katakanlah stop loss ini bisa mengamankan kerugian atau meminimalisir kerugian anda atau kalau misalnya anda mempertahankan atau melakukan penempatan stop loss yang notabene tidak terlalu tepat posisinya justru malah akan memperbesar kemungkinan anda atau posisi stop loss anda terkena oleh volatilitas harga dan itu adalah suatu hal yang perlu untuk kita pertimbangkan baik-baik obviously dan dimana meskipun terkesan sederhana dan mungkin sudah banyak yang tahu tentunya ini bukanlah sebuah hal yang baru dalam memposisikan stop loss itu anda perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal yang berikut ini tentunya yang pertama adalah price actionnya itu sendiri kemudian yang kedua adalah daily range terutama kalau misalnya anda melakukan trading di dalam time frame yang kecil atau yang intraday atau mungkin scalping dan yang ketiga adalah market mechanics atau fundamental atau dan fundamentalnya itu sendiri jadi dengan anda memposisikan stop loss dengan mengacu terhadap tiga hal ini ini akan memperbesar kemungkinan anda dapat lebih menerima loss yang terjadi apabila harga mengenai stop loss anda kenapa? karena dalam konteks ini pada saat stop loss anda terkena itu menegaskan bahwa plan atau rencana yang sudah anda buat sebelumnya tidak lagi valid nah bagaimana Omadid penjelasannya? gitu kan? gimana sih aplikasinya sebetulnya? jadi untuk bisa melihat contohnya kita masuk terlebih dahulu ke dalam chart ya obviously tiga hal ini adalah hal yang akan menjadi bimbingan anda atau panduan anda untuk bisa menempatkan stop loss dimana yang pertama yang paling mudah adalah dengan menggunakan price action kenapa price action? karena price action adalah basic dari segala basic kalau anda melakukan trading tapi tidak mengerti mengenai price action mungkin anda perlu untuk sedikit banyak membuka buku lagi atau belajar lagi karena price action ini adalah sebuah basic necessities ya terutama dalam hal teknikal bagi seorang trader yang paling mudah dari dasar price action adalah pemahaman mengenai uptrend dan downtrend obviously disini dalam kasus ini ya kita akan contohkan dalam bentuk uptrend ya mendasarkan apa yang kita lihat di harga yang terbaru disini dimana uptrend akan selalu konsis terhadap higher high dan higher low seperti ini dan obviously anda bisa lihat bahwa penempatan stop loss yang terbaik berdasarkan price action adalah berada di bawah dari low points yang ada di dalam price action itu sendiri dalam kasus uptrend tentunya penempatan stop loss anda bisa anda letakkan di bawah dari low dari sini ya dari low setiap low nya disini akan bisa menjadi suatu point yang bisa anda gunakan untuk meletakkan stop loss nah alasannya kenapa? karena pada saat low nya ini bisa tertembus oleh harga maka disitulah kita bisa melihat adanya potensi perubahan harga ya katakanlah seperti ini ya breakdown ke arah bawah maka disinilah ya kita bisa mengatakan bahwa uptrend yang sudah terjadi di sepanjang sebelumnya atau pergerakan sebelumnya mungkin tidak lagi valid atau bisa saja harga mulai untuk bergerak turun untuk ke depannya jadi karena itu penempatan stop loss berdasarkan price action tentunya akan anda bisa letakkan ya simple saja lihat high low high low high low dan in the moment pada saat adanya sebuah perubahan trend atau ada sebuah low yang baru atau lower low itu adalah sebuah ciri bahwa market mungkin saja tidak lagi melanjutkan pergerakan naiknya oke itu yang pertama yang paling basic ya dan kemudian yang kedua anda pun juga bisa melakukan penempatan stop loss berdasarkan daily range ya apa maksudnya dari daily range? katakan misalnya anda ah saya bukan swing trader omadit kalau misalnya saya melakukan berdasarkan price action obviously jarak trade nya atau jarak range nya akan terlalu besar obviously dalam kasus ini ya karena kita mengacu pada time frame daily atau price action yang paling mudah dan paling valid biasanya untuk bisa terlihat itu ada di time frame daily untuk 4 jam itu mungkin masih oke tapi ke bawah dari itu akan cukup banyak noise sehingga penempatan stop loss mungkin akan sedikit lebih sulit ya tapi dalam kasus ini ya kalau misalnya anda melakukan trade intraday kalau anda melakukan trade scalping terutama anda bisa menggunakan daily range sebetulnya untuk bisa menempatkan stop loss anda oke sebagai contohnya seperti ini katakanlah misalnya anda melakukan pembelian di area support yang ada disini ya oke anda buy kemudian anda bisa lihat bahwa sebetulnya low yang terdapat di setiap harinya ini satu candle ini adalah sebuah candle daily ya jadi anda bisa menandai high nya bisa menandai low nya dan pada saat candle berikutnya muncul yaitu di hari berikutnya ya tertutup sudah mengalami closing anda akan bisa melakukan atau menempatkan stop loss anda dalam kasus ini karena anda sedang melakukan pembelian misalnya ya dalam catatannya disini dalam tentunya anda melakukan pembelian di area support maka setiap kali candle sudah mengalami penutupan atau candle close dan anda melihat titik low atau titik terendahnya dalam contoh ini ada disini maka anda bisa menempatkan stop loss anda atau memindahkan stop loss anda mengikuti low pointsnya di setiap harinya dan ini adalah suatu hal yang kalau menurut saya akan sangat atau lebih dianjurkan bagi anda para scalper yang melakukan scalping tentunya apabila anda ingin mencoba sedikit demi sedikit ya memanfaatkan posisi yang sedang berjalan secara optimal kenapa? karena dalam kasus ini anda bisa lihat bahwa pada saat atau in the moment misalnya harga mengenai stop loss anda ya mungkin disitulah saat anda perlu untuk mempertimbangkan kembali apakah perlu atau apakah anda masih bisa melakukan holding posisi scalping anda tapi dalam kasus ini misalnya kita ambil posisi yang ada disini kalau misalnya anda menggunakan daily low ya sebagai penempatan stop loss anda maka in the moment misalnya katakanlah harga mengenai stop loss anda yang sudah anda trailing setiap harinya yaitu di hari Jumat disini ya obviously maka anda sebetulnya sudah bisa melakukan banking atau mendapatkan profit yang basically katakanlah dari sini ke sini ya kita bisa lihat 179 pip atau 180 pip jadi dengan menggunakan low dari daily range itu sebetulnya bisa anda manfaatkan terutama bagi anda yang melakukan scalping atau intraday untuk bisa mendapatkan profit yang cukup lumayan dalam artian disini untuk mengikuti trend jangka panjangnya dan tentunya pada saat harga mengenai stop loss anda walaupun dalam kasus ini ya misalnya anda melihat loh tapi kan harga bergerak naik lagi ke atas oke tapi di dalam skenario intraday sebuah pergerakan yang mendadak seperti ini itu adalah sebuah pergerakan yang tidak ideal terhadap trend harian ya jadi dalam kasus ini ya tentunya stop loss anda disini atau pada saat harga mengenai stop loss ini akan menegaskan kepada anda anda perlu untuk sedikit berhati-hati terhadap apakah harga masih akan mampu melakukan kenaikan kembali atau tidak dan pun juga kalau misalnya memang anda melihat harga bergerak naik kembali ya itu adalah sebuah kesempatan bagi anda untuk melakukan entry kembali ya pada dasarnya anda adalah seorang scalper anda adalah seorang intraday jadi ya basically ya tidak masalah apabila anda melakukan entry di hari berikutnya dan berikutnya anda bisa lihat hal yang sama pun juga bisa anda lakukan contohnya misalnya disini ya ada low-nya anda ikuti low-nya anda ikuti low-nya anda ikuti pada saat ada sebuah reject ini setelah candle-nya close anda ikuti low-nya lagi tentunya anda bisa mendapatkan profit yang bisa jadi jauh lebih besar dibandingkan 50 pips hanya dengan memindahkan atau melakukan trailing dengan mengikuti daily range-nya perharinya karena apabila anda melakukan short atau sell ya hal yang sebaliknya bisa anda lakukan yaitu anda bisa melakukan trailing dengan menempatkan stop loss anda di atas dari point high yang ada dari setiap candle-nya dan dengan catatan dalam kasus ini perlu untuk saya ingatkan penempatan stop loss lakukanlah penempatan tersebut setelah candle hariannya mengalami penutupan yang berarti anda bisa meletakkan stop loss pada saat closing dari daily-nya sudah terbentuk untuk bisa memperbesar validasi dari sentimen yang ada secara intraday-nya itu sendiri oke dan yang ketiga adalah market mechanics atau fundamentals dalam kasus ini ya tentunya anda harus mengetahui bahwa di dalam pasar itu ada yang disebut dengan profit taking ada yang disebut dengan atau ada berita-berita atau ada data release atau ada news dan lain sebagainya dan itu ada suatu hal yang juga perlu untuk anda pertimbangkan dalam artian disini ya membantu anda dalam meletakkan stop loss anda bagaimana contohnya mudah saja ya kita bisa lihat disini bahwa candle di hari Jumat di Euro USD tentunya anda bisa lihat bahwa ini adalah sebuah candle yang terbentuk karena sebuah event fundamental terjadi pada hari tersebut nah dalam artian atau dalam kasus di mana anda sedang melakukan pembelian ya anda bisa meletakkan stop loss anda persis di bawah dari low candle yang terbentuk disini kenapa? karena pada saat kita melakukan penempatan stop loss di bawah low yang di mana di hari tersebut terdapat sebuah high importance event atau peristiwa atau data release yang berkepentingan tinggi atau misalnya katakanlah ada sebuah news yang menyebabkan volatilitas meningkat seperti Fed Speech ataupun juga Fed Rate Decision misalnya ataupun juga FOMC Meeting misalnya maka anda bisa melihat bahwa invalidasi atau pembatalan atau penembusan dari high ataupun juga low di candle tersebut atau di candle hari tersebut itu akan biasanya memberikan suatu indikasi bahwa market akan bergerak searah ke arah penembusannya itu sendiri kenapa demikian? karena di dalam sebuah high risk event kalau misalnya kita tidak mendapatkan adanya sebuah keyakinan atau sebuah konfirmasi yang signifikan di dalam informasi yang didapat pada hari tersebut market biasanya akan membutuhkan waktu untuk mencerna seperti apa efek dari data tersebut ke dalam pasar untuk ke depannya dan pada saat itulah biasanya kita akan bisa melihat ada sebuah candle yang indesisif dalam artian bahwa candle tersebut menunjukkan adanya ketidakyakinan pasar kemana akan membawa harga untuk ke depannya karena itu breakout ke arah atas, breakout ke arah bawah itu adalah suatu hal yang akan bisa menegaskan bahwa market mungkin sekali untuk bisa melanjutkan pergerakannya setelah breakout itu terjadi jadi dalam kasus ini kalau misalnya kita sedang melakukan pembelian pada saat misalnya kita melihat adanya sebuah breakdown ke arah bawah seperti ini harga menembus area stop loss yang ada disini maka obviously itu adalah sebuah ciri bahwa sentimen yang ada di hari tersebut atau dalam artian disini sentimen yang terbentuk di pergerakan naik atau technically uptrend disini mungkin saja bisa berakhir jadi karena itu dengan Anda menempatkan stop loss Anda sebagai seorang buyer disini pada saat harga mengenai stop loss Anda itu adalah suatu penegasan kepada Anda bahwa mungkin rencana Anda untuk melakukan pembelian tidak lagi valid untuk Anda lakukan nah bagaimana kalau misalnya ternyata kendalnya bentukannya seperti solid gitu kan tidak reject atau tidak indecision seperti ini tentunya sama ya karena apa karena pada saat misalnya ada sebuah candle yang bullish solid seperti ini misalnya atau bearish solid kemudian terjadi sebuah penembusan dan daily close kembali lagi ya daily close di bawah dari low tersebut maka itu adalah suatu hal yang akan mengindikasikan bahwa terdapat sebuah sentimen yang akan berpotensi merubah kondisi secara keseluruhan karena apa? karena bullishness disini itu berarti ada banyak buyer di dalam satu hari yang sama dan kalau misalnya ternyata ada harga menembus ke arah bawah karena sebuah sentimen atau sebuah fundamental reasons yang notabene ya sangat atau cukup berarti di dalam pasar maka candle bullish yang misalnya katakanlah terbentuk karena rilis data CPI atau data fundamentals ataupun juga mekanik pasar yang mungkin Anda bisa lihat terjadi disini itu bisa diartikan sebagai suatu hal yang sudah tidak lagi valid nah tapi dalam catatan ya Anda perlu untuk mengerti mengenai market mechanics apakah yang terjadi di dalam pembentukan candle ini adalah sebuah market mechanics atau ada bagian dari fundamental di dalamnya kalau misalnya tidak terdapat apapun maka obviously ya kembalikan saja kepada teori ataupun juga kaidah ya dalam menempatkan stop loss berdasarkan price action ataupun juga daily range dalam arti yang disini walaupun misalnya terdapat sebuah spike atau stop loss Anda terkena tidak semerta-merta itu berarti sebagai sebuah invalidasi jadi dalam kasus ini khusus untuk invalidation level ya itu biasanya akan jauh lebih terasosiasi dengan yang nomor tiga yaitu adalah market mechanics dan juga fundamental tapi dalam kasus ini mungkin kita tidak akan membahas lebih dalam mengenai fundamental apa ataupun juga bagaimana market mechanicsnya karena fokus video ini hanya untuk membahas dimana letak stop loss yang ideal tapi dalam kasus ini ya saya perlu untuk mengingatkan bahwa market mechanics dan juga fundamental akan juga bisa berpengaruh terhadap peletakan stop loss Anda nah kalau misalnya Anda sudah menggunakan atau meletakkan stop loss sesuai dengan kaidah ini maka tentunya tidak ada alasan bagi Anda untuk merasa dalam tanda kutip ya wah saya rugi dan lain sebagainya karena apa? karena memang pada saat harga mengenai stop loss iya betul Anda mengalami kerugian tapi di satu sisi Anda juga sudah mengetahui bahwa karena Anda meletakkan stop loss Anda berdasarkan misalnya katakanlah price action oke berarti kalau misalnya saya menggunakan price action pada saat stop loss saya terkena ada kemungkinan perubahan trend terjadi secara teknikal misalnya ya tentunya itu adalah suatu alasan bagi Anda untuk tidak lagi menjalankan plan Anda sebelumnya dan kemudian kalau misalnya Anda meletakkan stop loss berdasarkan day rearrange misalnya tentunya bias intraday Anda itu tidak lagi valid di dalam pasar jadi mungkin Anda perlu untuk mewaspadai adanya kemungkinan pullback ya tentunya pada saat pullback terjadi Anda bisa masih tetap untuk melakukan pembelian tapi ya tentunya tidak se-agresif sebelumnya dimana katakanlah misalnya Anda melihat harga sedang berjalan searah dengan posisi Anda sebelumnya dan yang nomor tiga adalah bahwa kalau misalnya Anda melihat adanya suatu atau Anda menempatkan stop loss di bawah atau dengan mengasumsikan dan juga menggunakan market mekanis ataupun juga fundamental sebagai reasonnya maka pada saat ada penembusan dari stop loss itu sendiri itu akan menandakan bahwa ada sesuatu yang berubah fundamentally ataupun juga mechanically di dalam pasarnya itu sendiri jadi karena itu pada saat Anda melakukan ini dengan tepat tidak ada alasan bagi Anda sebetulnya untuk merasa bagaimana atau merasa tidak enak atau merasa tidak nyaman dengan stop loss tersebut yang terkena walaupun Anda mengalami kerugian karena apa yang Anda dapatkan pada saat stop loss Anda terkena tersebut akan jauh lebih berharga untuk plan trading Anda ke depannya daripada berapa jumlah kerugian yang Anda alami ya tentunya dengan catatan selama Anda menggunakan money management yang baik oke jadi kesimpulannya apa ya maka kalau misalnya bisa kita simpulkan disini kita bisa melihat atau kita akan bisa melihat bahwa secara keseluruhan memposisikan stop loss dengan tepat itu akan membantu Anda untuk yang pertama tentunya mempertahankan balance Anda kemudian yang kedua adalah mempertahankan profit Anda obviously kalau misalnya Anda menggunakan trailing stop dan juga yang ketiga adalah seperti yang sudah saya katakan tadi Anda bisa memanage plan atau strategi Anda ya jadi dengan mempertimbangkan bahwa di dalam stop loss atau dalam satu kerugian yang sebetulnya bisa Anda manage dengan money management Anda bisa refer video saya sebelumnya mengenai persentase ataukah bagaimana Anda melakukan kalkulasi risk dengan baik ya jadi kalau misalnya Anda gabungkan dengan model seperti itu maka pada saat harga mengenai stop loss Anda sebetulnya lebih banyak benefit yang Anda dapatkan daripada kerugian ya kalau misalnya Anda mau berpikir dengan jangka panjang tentunya ya jadi karena itu sebetulnya apalagi alasan Anda untuk tidak menggunakan stop loss sebetulnya ya jadi silahkan Anda renungkan baik-baik ya mungkin ini adalah sebuah presentasi singkat saja dari saya dan mungkin ini suatu hal yang sudah sering kali Anda dengar tapi dalam kasus ini ya mungkin saya ingin mencoba untuk membantu sedikit merefresh dan mudah-mudahan ini akan bisa semakin memantapkan diri Anda untuk terus dan secara disiplin menggunakan stop loss oke terima kasih banyak bagi rekan-rekan yang sudah hadir dan berkenan untuk menonton video ini tentunya saya ucapkan juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan kritik dan saran silahkan disampaikan saja melalui kolom komentar dan obviously jika Anda ingin bertanya atau berdiskusi lebih lanjut Anda bisa ikuti live streaming kami di Tradingview Indonesia atau di Youtube channel Tradingview Indonesia setiap hari Minggu Selasa dan Kamis di jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat semoga ini bisa mendatangkan manfaat bagi rekan-rekan sekalian tentunya sampai berjumpa lagi di video berikutnya happy trading, safe trading assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih telah menonton Terima kasih.